Sejarah Candi Borobudur dan asal-usul berdirinya Borobudur Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Karena kemegahan dan keagungannya, candi yang dibangun pada abad ke-8 ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia, atau World Heritage. Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Candi berbentuk stupa ini, didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana, pada masa pemerintahan wangsa Sailendra. Sejarah berdirinya Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8. Asal-usul Candi Borobudur pun, masih diliputi misteri, mengenai siapa pendiri Candi Borobudur dan apa tujuan awalnya membangun candi ini. Banyak cerita dan kisah Candi Borobudur beredar yang kini dikenal sebagai dongeng rakyat setempat. Letak Candi Borobudur Candi Borobudur terletak di kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Alamat Candi Borobudur, lengkapnya ada di Jalan Badrawati, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi Candi Borobudur berada sekitar 100 km dari Semarang, 86 km dari Surakarta dan 40 km dari Yogyakarta. Sejarah Candi Borobudur Bagaimana sejarah berdirinya Candi Borobudur dari dulu sampai sekarang? Kali ini akan dibahas mengenai sejarah Candi Borobudur singkat dari awal mula berdiri, penemuan kembali, dan proses pemugaran Candi. Asal-usul Candi Borobudur Terdapat sejarah panjang dalam berdirinya Candi Borobudur. Sampai saat ini, tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapa yang membangun Borobudur, dan apa tujuan membangun Candi ini. Diperkirakan Candi Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi. Perkiraan waktu pembangunan Candi, didasarkan pada perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup karmawibangga, dengan jenis aksara yang umumnya digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan dinasti Sailendra, di Jawa Tengah yang bertepatan antara kurun waktu 760 sampai 830 Masehi. Proses pembangunan Candi Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih. Candi Borobudur baru benar-benar rampung 100 persen pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, pada tahun 825 Masehi. Pendiri Candi Borobudur Siapa yang membangun Candi Borobudur? Sampai saat ini masih belum diketahui siapa yang membangun Candi Borobudur. Yang jelas Candi Borobudur dibangun saat kejayaan dinasti Sailendra. Selain itu juga, sempat ada ketidakjelasan Candi Borobudur peninggalan agama apa, apakah agama Buddha atau Hindu. Diketahui bahwa warga dinasti Sailendra adalah penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat. Namun berdasarkan temuan prasasti Sojomerto menunjukkan bahwa awalnya mereka mungkin beragama Hindu siwa. Di era itu memang banyak dibangun berbagai Candi Hindu dan Buddha di dataran Keduh. Ada juga Candi Suci Siwalingga di dekat kawasan Borobudur, yang merupakan Candi Hindu. Meski begitu umumnya disepakati Candi Borobudur peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Candi Borobudur sendiri dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan Candi-Candi di dataran Prambanan, meskipun Borobudur rampung lebih dahulu sekitar tahun 825 Masehi. Proses Pembangunan Candi Borobudur Awal mula Candi Borobudur adalah berupa rancangan stupa tunggal yang sangat besar memahkotai puncaknya. Karena stupa yang terlalu besar dan berat dianggap bisa membahayakan maka kemudian stupa tersebut dibongkar, dan diganti menjadi 3 barisan stupa kecil, dan 1 stupa induk seperti sekarang. Pembangunan Candi Borobudur bisa dibagi menjadi 4 tahapan. Berikut adalah perkiraan tahapan pembangunan Borobudur. Tahap pertama Tahap pertama pembangunan Candi Borobudur dilakukan dengan meletakkan fondasi dasar Candi. Masa pembangunan Borobudur tidak diketahui pasti dan diperkirakan dimulai pada tahun 750 Masehi. Borobudur dibangun di atas bukit alami, bagian atas bukit diratakan dan pelataran datar diperluas. Borobudur terbuat dari batu andesit, tapi tidak seluruhnya. Bagian bukit tanah dipadatkan dan ditutup struktur batu sehingga menyerupai cangkang yang membungkus bukit tanah. Sisa bagian bukit ditutup struktur batu lapis demi lapis. Awalnya, Borobudur dibangun dengan tingkatan bersusun seperti rancangan piramida. Namun susunan tersebut diubah, dan sebagai gantinya dibangun 3 undakan pertama yang menutup struktur asli piramida yang diubah. Tahap kedua Pada tahap kedua, pembangunan tidak banyak proses pembangunan dilakukan. Yang ada hanya dilakukan penambahan 2 undakan persegi, pagar langkan dan 1 undak melingkar. Di atasnya langsung dibangun sebuah stupa tunggal yang sangat besar. Tahap ketiga Pada tahap ketiga pembangunan terjadi perubahan rancangan bangunan. Undak atas lingkaran dengan stupa tunggal induk besar dibongkar dan diganti 3 undak lingkaran. Stupa-stupa yang lebih kecil dibangun berbaris melingkar pada pelataran undak-undak ini, dengan 1 stupa induk yang besar berada di bagian tengahnya. Pondasi candi juga agak diperlebar, dan kemudian dibangun kaki tambahan yang membungkus kaki asli sekaligus menutup rilif karma wibangga. Perubahan stupa besar dikarenakan stupa tersebut terlalu besar dan berat sehingga diganti 3 stupa kecil dan 1 stupa induk. Tahap keempat Pada tahap keempat atau tahap terakhir pembangunan dilakukan sedikit perubahan kecil dan finishing. Perubahan kecil yang meliputi penyempurnaan rilif, penambahan pagar langkan terluar, perubahan tangga dan pelengkung atas gawang pintu serta pelebaran ujung kaki. Setelah perubahan kecil selesai, maka candi borobudur pun selesai dibangun. Pada akhirnya candi borobudur diperkirakan rampung secara total pada sekitar tahun 850 Masehi. Penemuan Candi Borobudur Sejarah candi borobudur berikutnya, memasuki tahap penemuan kembali. Perlu diketahui bahwa candi borobudur sempat tersembunyi dan telantar selama berabad-abad. Borobudur terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar, sehingga borobudur saat itu benar-benar menyerupai bukit. Tidak diketahui kenapa borobudur ditinggalkan dan dibiarkan tidak terawat. Diperkirakan antara tahun 928 sampai 1006 Masehi, ketika Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota Kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur karena adanya letusan gunung berapi. Yang menjadikan faktor kenapa borobudur ditinggalkan. Meski hal ini juga belum pasti, masuknya Kerajaan Islam di abad ke-15 juga membuat borobudur kian dilupakan. Meski ada cerita dan legenda candi borobudur yang beredar mengenai kejayaan candi ini di masa lampau. Baru pada tahun 1814 Masehi, candi borobudur kembali ditemukan lagi. Saat itu Pulau Jawa ada di bawah pemerintahan Inggris, yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, selaku gubernur jenderal. Raffles memiliki ketertarikan pada sejarah dan kebudayaan Jawa. Saat melakukan inspeksi ke Semarang, Raffles mendengar kabar adanya monumen besar yang letaknya tersembunyi di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Ia kemudian mengutus H.C. Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki keberadaan bangunan besar ini. Dalam dua bulan, Cornelius beserta 200 bawahannya menebang pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini. Ia melaporkan temuan ini dan memberi sketsa candi Borobudur pada Raffles. Raffles pun dianggap berjasa, atas penemuan kembali candi Borobudur dan mulai menarik perhatian dunia, atas keberadaan monumen yang pernah hilang ini. Hartman, seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda di Karesidenan Kedu, meneruskan kerja Cornelius. Pada tahun 1835 Masehi, akhirnya seluruh bagian bangunan candi telah tergali dan bisa terlihat. Pemerintah Hindia Belanda menugaskan F.C. Wilson, seorang insinyur pejabat Belanda bidang teknik untuk mempelajari monumen ini. Setelah itu terus dilakukan penelitian terkait candi Borobudur oleh pemerintah Hindia Belanda. Borobudur pun kian terkenal hingga mengundang kolektor candi untuk berkunjung. Borobudur juga sempat menjadi target pencuri artefak candi, untuk kemudian dijual mahal. Pada tahun 1882, Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan agar Borobudur dibongkar seluruhnya, dan reliefnya dipindahkan ke museum akibat kondisi yang tidak stabil, ketidakpastian, dan pencurian yang marak di monumen. Namun seorang arkeolog bernama Groenvet, yang ditunjuk pemerintah menggelar penyelidikan menyeluruh atas situs dan kemudian menyarankan agar bangunan ini dibiarkan utuh, dan tidak dibongkar untuk dipindahkan. Pemugaran Candi Borobudur Sejarah berdirinya Candi Borobudur berlanjut dengan proses pemugaran. Pada tahun 1900 Masehi, pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah menjaga kelestarian monumen ini. Dibentuklah komisi yang terdiri atas tiga pejabat untuk meneliti monumen ini, yang terdiri dari seorang sejarawan seni bernama Brandes, seorang insinyur dan tentara Belanda bernama Theodor Van Erp, dan insinyur ahli konstruksi bangunan Departemen Pekerjaan Umum bernama Van de Kamer. Pemugaran Candi dilakukan dengan memperhatikan banyak hal. Hal-hal yang dilakukan antara lain adalah perbaikan sistem drainase, pengaturan sudut bangunan, pemindahan batu yang membahayakan, penguatan pagar langkan pertama, dan pemugaran beberapa relung, gerbang, stupa dan stupa utama. Hal lain yang harus ditambahkan, adalah pembuatan pagar halaman Candi dan pembersihan kawasan. Proses pemugaran Candi Borobudur dilakukan pada kurun 1907 sampai 1911 Masehi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pun beberapa kali melakukan pemugaran meski berskala kecil. Pada akhir 1960-an, pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan kepada masyarakat internasional, untuk pemugaran besar-besaran demi melindungi monumen ini. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh Candi, dalam suatu proyek besar yang dimulai sejak tahun 1975, sampai tahun 1982. Setelah renovasi, tepatnya pada tahun 1991, UNESCO kemudian memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia, dan masuk dalam kriteria budaya. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah singkat Candi Borobudur dan asal-usul Candi Borobudur secara lengkap. Saat ini, wisata Candi Borobudur menjadi salah satu tempat wisata paling banyak dikunjungi di Indonesia. Candi Borobudur mampu menarik turis lokal dan asing selaku salah satu warisan budaya dunia yang terkenal. Sampai jumpa di video selanjutnya.